Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Roma 8 ayat 13 Firman Tuhan berkata Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perkuatan-perkuatan tubuhmu, kamu akan hidup Sahabat Kristus, ada yang berkata pada saya Mengapa sejak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kehidupan kok semakin sulit Beda dengan orang lain yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan Atau mereka yang di luar Tuhan Yesus Kok rasanya hidupnya enak dan lancar saja Satu hal yang seringkali dilupakan Kehidupan Kristen bukan sekedar hidup enak, diperkati Atau hidup yang sukses dan nyaman Tuhan mau membangun kehidupan rohani kita lebih baik dari waktu ke waktu Tuhan lebih peduli dengan kehidupan rohani kita Dengan karakter kita Dengan pertobatan kita Lebih dari sekedar membuat kita diperkati Atau diselesaikan pergumulan kita Atau bahkan dari pada kita mengalami mujijat Yang membuat kita merasa nyaman Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan serius Maka pada saat itu pula Kita menyerahkan hidup untuk diproses oleh Tuhan Ada harga yang harus dibayar ketika mengikut Tuhan Harga itu berupa sifat kedagingan kita Yang mesti dirontokkan setiap hari Ada yang harus dirontokkan kepahitannya Dirontokkan kecewanya Dirontokkan iri hatinya Dirontokkan ketidak kudusannya Cara hidupnya Pekerjaannya Kebiasaannya yang salah dan sebagainya Melalui banyak hal yang kita alami Sebenarnya Tuhan mau membentuk otot-otot manusia rohani kita Supaya menjadi lebih kuat dari hari ke hari Sahabat Kristus Jangan pernah menyerah dan putus asa Ketika Tuhan membentuk hidup kita Jangan pernah melarikan diri saat kedagingan kita dirontokkan Memang terasa sakit saat itu terjadi Tapi percayalah Ketika kehidupan rohani kita terbentuk dengan baik Maka tidak sulit bagi Tuhan Untuk memberikan berkat yang istimewa bagi kita Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Untuk seiring firman Tuhan pada Pagi hari ini ya Tuhan Betapa kami bersyukur Ketika mengikut Engkau Sebenarnya Engkau sedang dalam proses Untuk membentuk kehidupan manusia rohani kami Merontokkan ya Tuhan Kedagingan kami Merontokkan karakter kami yang salah Merontokkan ketidak kudusan kami Merontokkan banyak hal atau cara pikir kami Cara pandang kami Bahkan merontokkan kehidupan kami yang Nyaman-nyaman saja Yang ingin kami diberkati Kepingin lepas dari masalah dan pergumulan Tetapi sebenarnya Tuhan Kau membentuk otot-otot manusia rohani kami Lebih kuat Kau mau membentuk iman kami Menjadi lebih baik lagi Kau mau membentuk kehidupan kami Memiliki keintiman Dengan Engkau Kau mau membentuk kami itu Sungguh lebih sungguh-sungguh lagi Di dalam Engkau Ampunnya kalau selama ini kami Hanya mementingkan kepuasan diri kami Kepuasan ego kami Bahkan ampunnya kalau kami Kepingin meninggalkan Engkau ya Tuhan Karena kecewa Karena sakit hati Atau bahkan karena gaya tarik dunia Malu sering firman Tuhan pada pagi hari ini Malu doa pagi hari ini Kami mau belajar Hidup oleh roh Kami mau menundukkan kedagingan kami Dan kami mau mengarahkan diri kami Itu hidup seturut Dengan gendak dan Rencana Tuhan Hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Ini kami anak-anakmu Kami mau berjalan sepanjang hari ini Kiranya damai sehatanmu menopang kehidupan kami Kebaikanmu menopang kehidupan kami Pemeliharaanmu tidak akan kami alam Mulai pagi sampai nanti malam Bahkan sepanjang umur hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jangan takut ketika dirontokkan Dari kehidupan kita Sesuatu yang salah Yang bersifat kedagingan Sebab Tuhan mau membangkitkan kita Ketika kita hidup di dalam roh Tuhan akan bangkitkan kita Pada kegakalan Tuhan mau memberikan pada kita Kehidupan yang benar Sesuai dengan gendak firman Tuhan Salam dari saya Ogir Arjo Dan Mijpah Ministri Tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus memberkati